Buka dulu semuanya surat Al-Qasas surat 28 ayat 68 Siapapun yang hari ini sedang menjalani kehidupan Selama dia masih di bumi Allah Maka harus tunduk dan patuh dengan ayat ini Saya sering ditanya orang Ustadz Kenapa kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan Jawabannya karena kita bukan Tuhannya Apa jawabannya? Tepuk sebelahnya Nanti kalau ada yang nanya Kenapa kejadian tidak sesuai kenyataan Bilang sama dia Bilang sama yang nanya Ayo ikut saya Kenapa kejadian tidak sesuai dengan kenyataan Kenapa kenyataan tidak sesuai dengan keinginan Kenapa kenyataan tidak sesuai dengan keinginan Karena kita bukan Tuhannya Ada yang mengatur Ada yang mensetting Ada yang mengkondisikan Dialah Allah Jangan sok ngatur gitu Ustadz saya sudah berusaha Saya sudah coba Ustadz jadi istri yang baik Saya sudah berusaha jadi suami yang baik Tapi suami saya belum merubah Kita bukan Tuhannya Kita bukan Tuhan Ini lihat Kalau ada yang nanya Kenapa Ustadz? Apa yang terjadi di lapangan Tidak sesuai dengan yang kita harapkan Jawab Karena kita bukan Kita bukan Tuh Tuhan Yang atur itu dia Ini ayatnya Al-Jabbar Apa? Yang maha memaksa Tidak bisa Tidak bisa Dia menentukan apa yang dia mau Dia kasih takdir apa yang dia suka Fa'alul lima yurid Kalau bahasa Jauhnya Sakersaning gusti Suka-suka Allah Dan dipilih Oh si Fulan dapat A Si Fulan dapat B Yang kemarin saya bilang Ngambil quotes dari kakak kita tuh Rezekimu sudah tertakar Dan tidak akan tertukar Tepuk sebelahnya bilang Saudaraku Rezekimu sudah tertakar Dan tidak akan tertukar Ulang Ulang Rezekimu sudah tertakar Dan tidak akan tertukar Benda gini Mok tenang Tak boleh gopoh Rezekimu sudah tertakar Dan tidak akan Pernah tertukar Ulang 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 Baca Baca Rezeki Tidak akan tertukar Karena semua Sudah tertakar Dan Allah bilang Apa tadi di Quran Allah bilang apa tadi di Quran Baca ayat selanjutnya Makanya yuk Makan Makan Lahumul Khiyar Makan Lahumul Khiyar Makan Lahumul Khiyar Bilang sebelahnya Kita tak punya pilihan Ridho Atau tidak Sudah kejadian Terimalah apa adanya Itu disebut Ridho Saya tidak terima Ada yang Ada yang tidak bisa Tengok kaki Ada yang tidak bisa Tengok kaki Seorang Ada yang Penghalang Ada hijab Disini kita Belajar Ridho Disini kita Belajar Ikhlas Disini kita Belajar Menjadi Hamba Yang Allah Mau Bukan Yang kita Mau Balik lagi Ke prinsip Awal Siapa Kita Kita adalah Hamba Allah Yang sedang Berusaha Menjadi Hamba Yang Allah Mau Balik Lagi Oke